beradalah pada posisi yang saya bawakan kemudian tapak kaki hanya ujung kaki yang keduanya menyentuh ke tanah selanjutnya tangan diletakkan pada tempat duduk seperti yang saya peragakan yaitu tempat duduk dari beton amakan tenaga terutama pada lengan baik di tangan kanan dan juga tangan kiri bergerak secara perlahan-lahan sambil mengikuti ketika tekanan badan atau tenaga yang kita telah tambahkan di tangan terutama di lengan akhirnya kita lakukan berakan secara perlahan-lahan rasakan kembali otot-otot setelah kita melakukan mungkin setengah menit dari gerakan tersebut dan selalu kontrol agar terasa otot-otot yang berada pada terpaha betis dan juga tapak kaki pinggang timbul lengan setelah gerakan yang kita dapat kuasai mulai bergerak dari gerakan pelan sampai ke gerakan yang paling tercepat sesuai dengan situasi dan kondisi di saat kita melakukan pelatihan dan selanjutnya selanjutnya lakukan gerakan selain untuk menekan ke depan selanjutnya dalam istirahat yaitu gunakan gerakan naik turun setelah rasanya kondisi dan juga otot-otot tidak terlalu pegal selanjutnya kembali dilakukan gerakan dengan agak cepat bedanya bedanya gerakan tersebut dengan gerakan kedua tersebut adalah merupakan alat tambahan gerakan naik untuk mengisi waktu lagi tetap kaki tetap dijenjek di atas tanah tambahkan gerakan agak samping perbedaan senam ini dengan senam-senam yang umum dilakukan oleh teman-teman tanah ataupun orang lain pada saat kita melakukan atau memegang di tempat beton artinya tangan memegang pada tempat duduk yang terbuat dari beton tersebut kita selain melakukan tekanan ke arah beton dan juga menambahkan tenaga sehingga akhirnya otot-otot benar-benar kita akan merasakan terutama pada lengan di pada pinggang pinggul paha dan juga tumi caki gerakan selain ini adalah gerakan yang sangat-sangat di tempat jadi tempat duduk pun dapat atau bisa kita lakukan selama ada inisiatif agar dapat melakukan melakukan gerakan olahraga di tempat dan juga tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama nah durasi waktu 10 atau 15 menit melakukan gerakan yang saya peragakan kali ini cukup lumayan karena otot akan terasa sedikit pegal di tapak kaki betis tetap tahap dan juga terutama di lengan dan sekali lagi kebedaan senam ini adalah menambahkan tenaga pada tangan dan selanjutnya dilakukan tekanan tangan pun dapat kita gunakan dengan melakukan tambahan tenaga dan tekanan kegunaan yang paling penting di sini adalah kolaborasi antara otot pada betis pinggang pinggul dan juga paha sehingga gerakan yang paling simpel yang saya lakukan ini adalah benar-benar sangat mudah terutama dapat kita lakukan di usia-usia lanjut tidak memerlukan waktu terlalu lama dan juga tempat terlalu luas namun dengan kontinitas saatnya berkesenambungan kita melakukan gerakan yang paling simpel atau paling mudah dengan durasi waktu yang sangat singkat itu dapat memanaskan suhu tubuh kita dengan waktu 10-15 menit sudah cukup di usia-usia lanjut melakukan olahraga supaya suhu tubuh kita tetap menjadi panas terima kasih teman-teman video yang sangat simpel yang saya bagikan kepada teman-teman di channel ini adalah inisiatif melakukan olahraga di usia-usia lanjut terima kasih sekali lagi sampai berjumpa di video-video berikutnya selamat menikmati